Kapten Mikhail Polenin bersama kronya terlihat sedang sibuk melakukan uji coba peluncuran bom nuklir dari kapal selam bernama K-19. Salah satu kapal selam kebanggaan Uni Soviet. Tetapi percobaan peluncuran bom nuklir harus gagal. Alhasil seorang utusan dari Moskow sedikit kecewa melihat hasil ini. Namun Kapten Polenin mengatakan bahwa masalah utama gagalnya peluncuran nuklir karena kurangnya suku cadang di bagian perlistrikan dan juga biaya yang diberikan pihak Moskow tidak sesuai dengan rencana. Yang berarti dikorupsilah. Hal ini membuktikan bahwa kapal selam K-19 belum siap untuk berenang di lautan dan banyak sekali problematika yang harus dibenarkan. Imbas dari perkataan Kapten Polenin kepada utusan dari Moskow, para petinggi Uni Soviet baru saja memerintahkan kapten baru bernama Alexei Postrykov untuk gabung dengan Kapten Polenin menguji coba kapal selam K-19 pada bulan depan. Dikarenakan para petinggi Uni Soviet mengira bahwa Kapten Polenin tidak nasionalis terhadap partai komunis. Goblo gak tuh? Sama halnya dengan Kapten Polenin, Kapten Alexei menyadari bahwa K-19 belum 100% siap meluncur. Namun para petinggi Soviet sepertinya sudah kepenasan oleh Amerika Serikat dan NATO yang sedang gencar-gencarnya membangun armada laut yang kuat. Walaupun demikian, Kapten Alexei tetap akan diperintahkan sebagai penanggung jawab kapal selam K-19 dan Kapten Polenin yang akan menjadi wakilnya. Pada bulan depan setelah K-19 meluncur ke lautan, Kapten Alexei diberikan misi untuk menguji coba bom nuklir di bagian utara Eropa bersebelahan dengan kutub utara. Yang berarti peluncuran bom nuklir itu berada di tengah-tengah es. Setelah menerima perintah itu, Kapten Alexei langsung pergi ke kapal selam K-19 dan bertemu dengan seluruh awak termasuk Kapten Polenin dan langsung meninjau seluruh mekanisme di dalam kapal terutama reaktor nuklir. Di tengah-tengah peninjauannya, Kapten Alexei dikagetkan melihat seorang perwira ahli nuklir yang mabuk ketika bertugas. Alhasil Kapten Alexei menyuruh Kapten Polenin untuk mencoret orang itu dari daftar kru kapal K-19. Tetapi Kapten Polenin meminta untuk mempertimbangkan pemecatan perwira nuklir itu. Dikarenakan dia sudah mengetahui seluruh mekanisme reaktor nuklir di dalam kapal K-19. Namun Kapten Alexei tidak ingin ada awak kapalnya membuat kesalahan serupa. Ya bisa dikatakan Kapten Alexei ini orangnya itu sangat ambisius dan susah sekali menerima masukan. Singkat cerita, beberapa hari sebelum K-19 berenang di lautan, Kapten Alexei menyampaikan pidato kepada seluruh awaknya dengan harapan menyulut semangat bagi seluruh awak kapal yang akan bertugas. Setelah itu, kapal K-19 kedatangan Letnan Fadim, perwira reaktor nuklir muda yang akan menggantikan posisi perwira mabuk. Kapten Polenin sedikit ragu tentang keputusan Moskow menurunkan Letnan Fadim karena ia terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman menangani reaktor nuklir di dalam laut. Namun Kapten Alexei yakin bahwa Fadim akan bisa menangani reaktor nuklir itu. Setelah itu, K-19 mendapatkan kabar buruk karena dokter yang akan menangani seluruh awak, baru saja meninggal tertabrak ketika ia hendak mengejar truk medis. Dan untung saja, Moskow langsung meresponnya dengan menurunkan dokter baru yang akan menangani K-19. Singkat cerita, hari uji coba K-90 sudah mencapai waktunya. Kapten Alexei langsung melaporkan peluncuran K-19 kepada Menteri Pertahanan dan seluruh atasan Uni Soviet. K-19 pun langsung berenang menuju Laut Eropa bagian utara untuk uji coba. Baru saja melam di air, Kapten Alexei langsung memerintahkan seluruh awaknya untuk latihan kebakaran. Yang namanya juga uji coba, pasti banyak latihannya. Di latihan itu, Kapten Alexei sedikit kecewa karena para awak terlalu lambat untuk menamadam kam api dan menambal kebocoran di kapal. Dan memerintahkan seluruh awak untuk bersiap menghadapi latihan lagi pada esok hari. Sementara itu, jauh di perut kapal K-19, Letnan Fadim menegur seorang awak bernama Fafel yang bertugas sebagai pengawas reaktor nuklir. Karena ia ketahuan memegang salib. Dan perlu kalian ketahui bahwa Uni Soviet negara komunis yang sangat anti sekali dengan simbol-simbol keagamaan. Walaupun demikian, Fadim menyuruh Fafel untuk tetap fokus memperhatikan reaktor nuklir. Singkat cerita, keesokan harinya, Kapten Alexei dan Kapten Polinin kembali lagi memerintahkan awaknya untuk latihan kebakaran di bagian misil torpedo. Namun latihan kali ini, salah satu awak kapalnya menimpa cedera. Melihat hal itu, Kapten Polinin meminta Kapten Alexei untuk menghatikan pelatihan. Namun tetap saja, Kapten Alexei menyuruh orang yang menangani ruangan misil torpedo untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jumlah orang yang seadanya. Kapten Polinin yang melihat hal itu, ia pun merelakan dirinya untuk menolong awaknya yang sedang menangani misil torpedo. Hal ini membuktikan perbedaan kepemimpinan antara Kapten Polinin dan Kapten Alexei. Singkat cerita, keesokan harinya, Kapten Alexei memerintahkan awaknya untuk bersiap bermanuver dengan kedalaman ratusan meter dan kecepatan tinggi. Mendengar hal itu, Kapten Polinin meminta Kapten Alexei untuk tidak melebihi 300 meter. Dikarenakan kapal itu akan hancur. Dan perlu kalian ketahui, jika kapal selam terlalu dalam akan mengakibatkan tekanan tinggi yang membuat kapal itu hancur. Dan benar saja, Kapten Alexei tetap menegakkan sirip kapalnya sampai kedalaman 300 meter. Perawak pun sedikit tegang karena mereka sudah merasakan efek dari manuver yang dilakukan kapal K-19. Dan untung saja, Kapten Alexei berubah pikiran dan memerintahkannya untuk setop bermanuver dan menaikkan kapal ke permukaan. Namun masalahnya, di permukaan ada es setebal 1 meter. Kapten Polinin yang melihat hal itu memintanya jangan menaikkan kapal dan tetap di posisi aman sebelum kecepatan stabil. Dan lagi-lagi, permintaan Kapten Polinin ditolak. Mau tidak mau, kapal K-19 menabrak es di permukaan dengan kecepatan tinggi. Dengan penuh keberuntungan, K-19 berhasil naik ke permukaan dan sampai di titik uji coba peluncuran bom nuklir. Kapten Polinin yang merasa dikecewakan langsung pergi ke kamarnya meninggalkan tanggung jawab. Sementara itu, Kapten Alexei dan seluruh awak langsung bersiap untuk peluncuran bom nuklir. Dan Moskow telah menyetujui Kapten Alexei untuk peluncuran. Dengan penuh ketegangan, uji coba nuklir berhasil diluncurkan. Para awak pun sangat senang melihat hasil peluncuran ini. Tak terkecuali Kapten Polinin yang merasa dikecewakan oleh Kapten Alexei. Dan Kapten Alexei, lagi-lagi jiwa ambisiusnya tetap melekat di dalam dirinya. Walaupun hampir saja membunuh seluruh awak kapal K-19 dan dirinya sendiri. Sementara itu, para awak K-19 sangat senang sekali berhasil sampai di titik peluncuran dengan selamat. Dan bersuapoto di tengah hamparan es sebagai sejarah bukti Uni Soviet. Di tengah kegembiraan itu, Kapten Alexei berpidato di hadapan seluruh awak kapal bahwa Moskow memerintahkan K-19 untuk berpatroli di perbatasan antara Rusia dan Amerika Serikat. Dan tentunya misi ini sangat mengejutkan bagi seluruh awak kapal. Termasuk Kapten Polinin yang mendengar hal itu. Ia pun didatangi oleh orang ketiga di kapal K-19 bernama Demichep yang sama-sama kecewa dengan perilaku ambisius Kapten Alexei. Dan Demichep tetap yakin bahwa kapten sesungguhnya di kapal K-19 adalah Kapten Polinin. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat peluncuran dan akan mengarungi perbatasan antara Amerika dan Rusia sampai mendekati kota Washington dan New York. Perjalanan pun sangat damai bahkan para awak sampai joget hardbus di ruangan basement. Di tengah-tengah kedamaian itu, tiba-tiba jauh di lambung kapal, reaktor nuklir memiliki masalah. Fafel dan Fadim pun langsung meninjau seluruh mekanisme reaktor nuklir. Dan ternyata bahwa cooling atau pendingin reaktor mengalami kebocoran. Alhasil suhu reaktor nuklir pun meningkat ratusan derajat Celcius. Dan perlu diketahui bahwa reaktor nuklir merupakan bahan bakar bom nuklir yang memungkinkan jika reaktor itu terlalu panas akan meledak dan menghancurkan seisi kapal. Ngertikan? Simpelnya saja. Ibaratkan PC, jika pendinginnya rusak, pasti CPU-nya akan meledak. Sama halnya dengan reaktor nuklir, jika pendinginnya rusak, reaktornya akan meledak. Melihat hal itu, lantas Kapten Aleksi memerintahkan awaknya untuk menaikkan K-19 ke permukaan guna menstabilkan tekanan. Kapten Aleksi pun langsung bertemu dengan Fadim dan melaporkan bahwa suhu reaktor akan terus naik hingga puncaknya sampai 1000 derajat Celcius. Kapten Aleksi memerintahkan Fadim untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan ini. Para perwira pun langsung rapat dadahkan dan tentunya sangat kebingungan sekali menangani reaktor nuklir itu. Dan untung saja, si Fafel memiliki ide untuk menggunakan air tawar yang tersisa sebagai cooling reaktor nuklir itu. Dan memperbaiki sistem drainasi di bagian mekanisme cooling dan menghubungkannya dengan pipa air tawar itu. Mereka diuntungkan karena air tawar yang tersisa sangat cukup banyak. Lantas, mereka pun langsung beraksi. Kemudian Kapten Aleksi memerintahkan untuk membentuk tiga tim yang terdiri dari dua orang dan akan bertugas untuk masuk ke dalam reaktor dan menghubungkan pipa dari air tawar ke cooling. Oleh karena itu, Kapten Polenin menyuruh tiga tim yang dibentuk untuk terlebih dahulu menghirup udara segar di luar. Dan perlu kalian ketahui, bisa dikatakan misi masuk ke dalam reaktor nuklir merupakan misi bunuh diri. Karena mereka akan terpapar radiasi nuklir yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Singkat cerita, tim pertama yang akan masuk terdiri dari Fafel dan Kruschev. Mereka pun langsung masuk ke dalam reaktor. Dan terlihat di dalam reaktor nuklir itu sudah sangat benar-benar kacau sekali. Bahkan suhu ruangan sangat lembab sekali. Dan mereka berdua berusaha memotong cooling nuklir yang rusak. Setelah memotong cooling, Fafel dan Kruschev kemudian keluar dan terlihat efek dari radiasi nuklir yang membuat mereka berdua seperti mayat hidup. Sedangkan tim dua sudah terlebih dahulu masuk untuk menghubungkan antara cooling dan pipa air tawar. Di dalam kesakitannya, Fafel dan Kruschev tingkat radiasi yang menempel di tubuhnya sangat tinggi bahkan ketika dicek di alat pendeteksi radiasi sampai mentok di atas. Sementara itu, salah satu awak bernama Gorelov sedang menenangkan Fadim yang termasuk di tim ketiga. Karena ia terus-menerus ketakunan untuk masuk ke dalam reaktor. Emang benar ya kalau amatir selalu kelihatan? Alhasil Gorelov pun menjadi pengganti Fadim untuk masuk ke dalam reaktor. Setelah Gorelov masuk, datanglah tim kedua yang kondisinya lebih parah dari tim pertama. Sedangkan Gorelov dan rekannya berhasil menyambungkan pipa air tawar dengan cooling reaktor. Dan disinilah Gorelov mati-matian untuk memutarkan air yang terhubung dengan cooling. Salah satu orang di tim tiga berhasil keluar dari reaktor dan meninggalkan Gorelov yang tengah berjuang membuka keran air. Dan untung saja Gorelov berhasil keluar dari reaktor dengan radiasi yang berkali-kali lipat lebih parah dari sebelumnya. Setelah terhubungnya pipa air tawar dengan cooling, reaktor berhasil dikendalikan dan suhunya menurun kembali ke normal. Oleh karena itu, Kapten Aleksi memintahkan Kapten Polinin untuk berputar arah namun tanpa kejelasan. Dikarenakan radar radio penghubung error mendadak dan juga K-19 tidak bisa melaju dengan kecepatan tinggi akibat dari kerusakan reaktor nuklir. Walaupun masalah cooling sudah dikendalikan, tetapi radiasi nuklir yang dikeluarkan sangat banyak sekali. Bahkan sudah tercampur dengan persediaan makanan. Dan Kapten Aleksi menyuruh sebagian orang untuk menghirup udara segar di luar kapal. Namun untung saja, posisi mereka sangat dekat sekali dengan pangkalan militer musuh Uni Soviet yaitu Amerika dan ormasnya yaitu NATO. Kapten Polinin berinisiatif untuk meminta bantuan kepada Amerika guna menyelamatkan seluruh orang. Dan lagi-lagi, Kapten Aleksi menolak permohonan Kapten Polinin. Sementara itu, Fafel di dalam kesakitannya, ia didatangi oleh Fadim dan memberikannya salib sebagai bukti kecintaan Fafel terhadap agamanya. Fadim yang awalnya benci terhadap agama, dan sepertinya ia sudah tobat. Sementara itu, para awak yang sedang menghirup udara segar, mereka kedatangan helikopter dan kapal penghancur Amerika yang mendekati kapal K-19. Amerika pun menghubungi Kapten Aleksi dan menawarinya bantuan. Namun tetap saja, Kapten Aleksi menolak bantuan yang diberikan oleh Amerika. Tetapi, Kapten Aleksi meminta untuk memunculkan solusi perihal permasalahan ini. Goblo gak tuh? Karena radiasi nuklir secara perlahan membunuh seluruh awal kapal. Kapten Polinin memiliki ide untuk mengevakuasi seluruh kru K-19 menaiki sekoci. Dan lagi-lagi, Kapten Aleksi kekeh untuk tetap tinggal di kapal K-19. Emang heras beheng, sumpah. Saking tingginya radiasi nuklir, bahkan minum pun harus dicek dulu menggunakan alat pendetiksi radiasi. Di tengah-tengah pusing mikirin radiasi nuklir tanpa mereka sadari, pipa air tawar yang terhubung ke kuling tiba-tiba bocor lagi. Dan seluruh awak pun disuruh untuk masuk ke dalam kapal. Tetapi, sebagian awak mentalnya sudah tergoncang menerima cobaan ini. Ada yang menyeburkan diri ke laut dan mengamuk di ruangan misil torpedo. Dan tanpa sengaja, akibat salah satu orang awak mengamuk, hal itu menimbulkan kebakaran di ruangan misil torpedo. Mereka pun memiliki dua masalah yang sangat serius. Oleh karena itu, Kapten Aleksi memerintahkan Kapten Polinin untuk pergi ke ruangan misil torpedo memadamkan api. Di tengah-tengah kepergian Kapten Polinin, Demicep dan seorang perwira bernama Susilov yang sudah muak dengan perilaku goblog Kapten Aleksi menahannya atas kegoblogan terhadap awak kapal. Dan menyuruh seorang awak untuk menghubungi Amerika dan meminta pertolongan. Sementara itu, Fadim merasa malu atas kepengecutannya dan ia pun mencoba untuk merebusnya dengan memperbaiki kebocoran kuling seorang diri. Di sisi lain, Kapten Polinin gagal menyelamatkan sebagian awaknya atas kebakaran yang terjadi. Setelah itu, ia pun ke ruang kendali dan dihadapkan dengan Demicep yang menyerahkan kepemimpinan Kak 19 kepadanya. Dalih-dali senang karena Kapten Goblog telah disingkirkan, Kapten Polinin malah menodong Demicep dan Susilov karena sudah menghianati Kapten Utama. Kita pun bisa mengetahui bahwa Kapten Polinin sangat loyal sekali akan perintah. Atas hal ini, Kapten Aleksi kembali lagi memegang Kak 19. Dan ia mendeklarasikan kepada seluruh awak untuk tetap tinggal di kapal Kak 19 sampai akhir hidup. Dikarenakan kalau mereka meminta bantuan kepada Amerika, Kak 19 tidak akan cukup waktu menahan ledakan dari reaktor nuklir. Yang ada akan menghancurkan kapal Amerika Serikat itu sendiri. Para awak pun hanya bisa melaporkan kepada Kapten perihal loyalitasnya kepada Ibu Pertiwi. Sementara itu, suhu reaktor sudah sampai 7 derajat Celcius. Kapten Aleksi yang melihat hal itu berinisiatif untuk mengeceknya. Dan ia dikagetkan dengan Fadim yang sudah mati-matian menghubungkan antara pipa dan kuling. Kapten Aleksi pun membawanya ke dokter karena radiasi yang menimpa Fadim berkali-kali lipat lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Sedangkan suhu sudah mencapai 900 derajat Celcius. Dan secara terkejut, suhu reaktor turun drastis. Yang berarti Fadim berhasil menghubungkan pipa dengan kuling. Oleh karena itu, Kapten Aleksi pun memerintahkan Kapten Polinin untuk kembali lagi menghubungi Amerika dan meminta bantuan. Dan sepertinya, Kapten Aleksi sudah tobat dari kegoblogannya. Setelah itu, Kapten Aleksi menemui Fadim yang menjadi Robin Hood di tengah kepasrahan. Kapten Aleksi pun menyuruh seluruh awak untuk bersiap pergi meninggalkan kapal K-19. Bisa dikatakan, meminta kebantuan kepada Amerika ibaratkan menembak kepala sendiri bagi Kapten Aleksi. Dan secara terkejut, Kapten Polinin mendapatkan kabar baik karena Moskow telah menurunkan kapal selam S-279 yang akan membantu K-19. Dan tentunya, Kapten Aleksi tidak perlu meminta bantuan kepada Amerika. Namun masalahnya, Moskow enggan mengevakuasi para awak dan malah menyuruh seluruh kru K-19 tetap tinggal di kapal sampai menunggu kapal bantuan yang akan menarik K-19 ke pangkalan militer. Gobloga tuh. Dengan penuh kekecewaan, Kapten Aleksi mengabaikan perintah dari Moskow dan memerintahkan Kapten Polinin dan seluruh awak untuk bersiap meninggalkan K-19. Yang berarti, Kapten Aleksi melanggar perintah dari Moskow dan memungkinkan ketika selamat sampai Rusia, ia akan dipenjara di tahanan politik Soviet yaitu Gulag. Namun Kapten Aleksi sepertinya tidak ingin menyiksa kru-nya sendiri yang digerogoti terus oleh radiasi nuklir. Para awak pun langsung bergegas masuk ke kapal S-279 dan menaati protokol radiasi nuklir. Setelah selamat dari kejadian itu, Kapten Aleksi dihadapkan dengan tuntutan atas tindakannya melanggar perintah dari Moskow. Dan Kapten Polinin yang menjadi saksi mengungkapkan keloyalan Kapten Aleksi terhadap seluruh awak kapal K-19 dan Uni Soviet. Walaupun demikian, Kapten Aleksi harus dipergikan ke Gulag atas tindakannya. Namun setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Kapten Aleksi berhasil keluar dari Gulag dan ia langsung bertemu dengan Kapten Polinin dan seluruh awak kapal K-19. Dan pemerintah melarang seluruh awak dan Kapten menceritakan kepada publik perihal kejadian itu. Namun, Vadim, Khrushchev, Pavel, dan Grelov yang bertugas menghubungkan pipa kekuling reaktor, seluruhnya meninggal karena radiasi nuklir yang cukup parah. Film pun berakhir. Wow, film yang sangat seru sekali ya. Menurut admin, kita bisa mempelajari dari film K-19 ini tentang perjuangan para pembela tanah air demi menjaga negara dan rakyat. Seperti halnya, dengan kejadian baru-baru ini, kapal selang kebagaan Indonesia yaitu Nenggala-402 harus gugur di lautan demi menjaga tanah air kita. Segenap admin filmmaker KW mengucapkan bela Sungkawa bagi seluruh awak kapal dan moga-moga para pahlawan ditetapkan yang terbaik di sisinya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.